hadratal mutaramin para masaih, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh-pini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, sekena panitia, penyelenggara, pengajian dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di pertigaan Balai Desa, Desa Kemambung, Semambung, Kecamatan Babon Sidoarjo, Jabon Sidoarjo. Bapak Ibu warga masyarakat, Sidoarjo, jamaah pengajian sepanjang jalan, Rahimakumullah. Beli wingko di pasar minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Sidoarjo, piai kabarmu, izinkan Gus Mipta mengucapkan I love you. Para hadirin dan pemirsa BTV, Rahimakumullah. Alhamdulillah, ini tempat ketiga yang tempat keempat yang saya datangi hari ini. Saya tadi pagi masih di Sidoarjo, siang saya berangkat ke Pamekasan, balik ke Surabaya, kembali ke Sidoarjo, setelah ini ke Sidogiri. Silakan menenangkan dirinya sendiri, bakule rosah kakean wirawiri. Saya itu paham, sekarang kalau ada penjual, itu biasanya wirawiri di depan panggung supaya saya beli. Yang perlu Anda ingat, saya di sini diundang ngaji. Tidak untuk beli, beli. Silakan berjualan dengan nyaman, tanpa harus mengganggu pengajian. Setuju? Payu, ya alhamdulillah. Ora payu, alhamdulillah. Silakan yang di sini, bapak-bapak Hansip, Banser, jenengan duduk saja, tidak usah berdiri. Pohon lenggah mawon. Hansip, Banser, duduk saja. Eh, lungguo le lungguo. Yakinlah mereka datang, ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Bapak-Ibu yang saya muliakan, hari ini, kita semuanya dihadapkan pada satu zaman, di mana zaman yang kita hadapi sudah sangat berbeda. Apa yang dulu dihadapi oleh mbah-mbah kita, itu berbeda tantangannya dengan apa yang menjadi problem kita hari ini. Demikan juga, problem anak sekarang, itu jauh berbeda dibandingkan problem yang dihadapi kedua orang tuanya. Betul? Tapi yang perlu kita pahami adalah, Islam tidak pernah ketinggalan zaman, Islam tidak mengikuti zaman, tapi Islam merawat zaman. Kalau kemudian ada yang ketinggalan, itu bukan Islamnya, tapi orang Islamnya. itulah alasan, kenapa Bapak-Ibu, walaupun sudah tua, tetap harus berangkat ngaji. Kalau anak-anak namanya santri, kalau orang tua namanya sontrot. Maka Ibu-Ibu, para sontrot, rahimakumullah, zaman yang kita hadapi berbeda, maka yang perlu kita lakukan adalah, menambah pengetahuan kita, supaya tidak ketinggalan zaman. Contoh kecil, kenapa sekarang anak kita itu, tidak pernah betah di rumah? Lebih senang nongkrong dengan temannya di warung kopi, dibandingkan nongkrong bersama orang tua di rumahnya sendiri. Betul? Coba, ada yang menjawab, kalau di rumah gak boleh main HP, Gus, Sopo yang bilang, kalau di rumah anaknya main HP, orang tuanya juga main HP. Suaminya main HP, istrinya main HP. Suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Akhirnya saling curiga, maka banyak kasus, rumah tangga rusak, gara-gara HP. Coba saya mau tanya, yang benar itu suami, memeriksa HP istri, atau istri meriksa HP suami? yang benar itu, suami periksa HP istri, atau istri periksa HP suami? Dua-duanya. Ibu-ibu disini menjawab, dua-duanya. Memang hari ini yang menarik nomor dua. Dua-duanya. Ngaji, Cok, Ngaji. Karena bagaimanapun, agama itu mengajarkan, yang sedang-sedang saja, betul? Makanya perkara yang baik itu, bukan yang paling tinggi, bukan yang paling tengah, bukan yang paling bawah, tapi yang tengah-tengah saja. Makanya kalau saya ketemu istri, pasti saya nyanyi, bertemu lawa, singning pinggir, di coblos ora pena, luwa di untal gajah, pengen pena, coblos waising tengah. Nah itu, laning pinggir, meleset goblok. Ya Allah lemu, kalau merujuk posisi laki-laki, sebagai imam perempuan, sebagai makmum, seharusnya, yang berhak memeriksa HP itu, suami meriksa HP istrinya. Tapi faktanya, malah justru, para istri, yang meriksa HP suami. Betul? Alasannya kenapa Gus? Kalau suami, meriksa HP istri, itu jelas. Dasarnya apa? Laki-laki itu imam, perempuan itu, makmum. Laki-laki itu ngatur, istri diatur. Makmum itu ngatur, mohon maaf, imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi di Sidoarjo, justru sebaliknya, banyak makmum ngatur imam. Ciri-cirinya, jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau, Insya Allah, lebih parah. Siapa yang jilbabnya hijau? Muslimat. Jadi logika sederhana begini Ibu, kenapa laki-laki itu harus meriksa HP istri, istri gak meriksa HP suami. Kalau seorang laki-laki, berbuat dosa dengan HP-nya, maka yang menanggung dosanya, hanya seorang suami. Tapi kalau istri berbuat maksiat, dengan HP-nya, maka yang terjadi adalah suami ikut nenggung maksiat istri. Ini apa ini? Oh, ada Gus Dawud. Beri ini Gus. Ini rencangku loh Gus Dawud ini. Kok saya suami saya kurut, Gus. Katanya ratau makan saya ini. Beri ini Gus. Beri ini Gus. Tolong rusuk kulon aku kecerdekat, ini dari kemari. Jadi itu melambahkan aku luarannya raumum. Malah, kayaknya bengok, mereka Gus tak pijati. Cieee. Pasti kamu janda. Emangnya aku cowok apaan? Bagus. Sehat-sehat ya Gus. Kalau aku berkecerdek, Gus. Ini aku luarannya. Kulau ingit rumah sakit tengah Malang. Diperiksa. Kulau khawatir tulangnya patah. Ternyata kecerdekat. Saya tanya sama dokter. Kenapa kok bisa seperti itu dok? Iya Gus tak kurang kelon. Karena saya baru pulang umroh dua hari yang lalu, Bu. Ninggalkan rumah sudah sembilan hari. Di rumah semalam langsung berangkat. Jadi saya baru pulang umroh. Maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah makah Madinah. Pokoknya yang ngaji walaupun berdesak-desakan, rasanya panas, ikhlas, insya Allah cepat naik haji. Tapi dengan syarat Tunggaknya orang diselonjor ke. Ini ngaji nih ngarepe kiai ya Allah. Malah pamer Tunggak yu yu. Ngayau Tunggak memulus-mulus so yu yu. Terus Tunggaknya meletak-meletak. Aku zizi. Saya tak suti ngitunggaknya orang kini. Ini adalah kondisi pengajian di Jabon, Sidoarjo. Ibu-ibu duduk depan sendiri Tunggak yu selonjor ke. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gedek, Rene glowing Tunggak yu. Saya ingat tak posting. Apa rumah sana singki paski paski mergawadi panas? Oh, mergawadi wadaknya luntur. Nganti alis yuk kayo galengan ya Allah. Yang ngono wistu wajil bapak yoping. Ih, malah kepelak-kepelakan nih lo ya Allah. Saluh ala nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita ngomong soal kewajiban, seharusnya yang berhak meriksa HP pasangan itu suami, bukan istri. Alasannya apa? Suami bermaksiat dengan HP-nya, maka yang bertanggung jawab atas dosanya, hanya suami sendiri. Tetapi kalau istri bermaksiat dengan HP, maka suami ikut menanggung dosa seorang istri. milo, jangan biasakan ngotak-ngotik HP bojomu. Tak wangi, Gus. Tak wangi. Kata, Gus dawat ini guru soalnya fitness. Awalnya fit hati ini ngenes. Kata, sering diamuk kalau bojone. Nah, anak, tantangannya sudah berbeda dengan orang tua ibu bapak. Zaman sudah berubah. Tantangannya juga sudah berbeda. Sekali lagi saya sampaikan, Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam tidak mengikuti zaman. Tetapi, Islam yang merawat zaman. Dengan cara apa Islam merawat zaman? Dengan ilmu pengetahuan. Maka njenengan saya, tidak boleh berhenti belajar. Karena yang kita hadapi anak-anak sekarang, jauh lebih cepat perkembangan akalnya dibandingkan kedua orang tuanya. Maka bisa kita lihat, banyak orang tua yang emosi menghadapi anak. Kadang-kadang bukan anaknya yang nakal, tetapi orang tua yang kurang ilmu. Maka, kenapa anak lebih suka nongkrong di warung kopi dengan temannya, dibandingkan nongkrong di rumah dengan orang tuanya sendiri? Alasannya banyak Bu. Yang pertama, alasannya, kenapa anak tidak betah di rumah? Karena selama ini orang tua maunya memberikan nasihat, ngomongi anak, tidak memberikan kesempatan anak untuk ngomong. Coba dilihat. Orang tua sering memberikan nasihat kepada anak, tapi lupa mendengarkan keluh kesah anak. Sementara kalau dia nongkrong di warung kopi, dia bisa ngomong sama temannya, dia bisa menjadi pembicara, dan dia juga bisa menjadi pendengar. Sementara orang tua di rumah, lebih suka menjadi pembicara, tidak pernah mau menjadi pendengar. Yang kedua, apa faktornya? Nasihat orang tua berulang-ulang, dari anak kecil sampai dewasa, nasihatnya sama. Padahal problem anak berbeda. Jadi, kita kasih tahu, orang tua itu yang dirindukan surga siapa? Orang tua yang menjadi idola bagi anak-anaknya. Ketika bapaknya pergi, diharapkan kedatangannya. Ketika orang tua di rumah, dicintai oleh anak-anaknya. Ini adalah orang tua yang dirindukan oleh surga. Jangan sampai, bapaknya pulang kerja, anaknya ngomong, wongnya mulai meneh. Tidak bahaya, orang tuanya pulang, malah anaknya sedih. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa membahagiakan anak-anaknya. Ini salah. Seharusnya apa? Ketika anak ditanya, siapa idolamu? Anak dengan tegas mengatakan, idolaku adalah bapakku. Idolaku adalah ibuku. Idolaku adalah mamahku. Tapi, mamah kemana mamah? Mamah mau keluar rumah, papah. Mamah jangan keluar rumah, di luar panas yang ngendang-ngendang, mamah. Ini problem. Maka jadilah orang tua yang dicintai sama anak. Membahagiakan anak itu tidak harus dengan uang. Setuju? Kalau uang itu bisa membahagiakan anak, berarti keluarga yang bahagia itu pasti keluarganya orang kaya. Tapi, nyatanya banyak justru, anaknya orang kaya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Justru kadang-kadang orang miskin, anaknya bahagia. Kita kasih contoh bu. Saya ini produk ambengan, produk berkatan. Bapak saya itu kia indeso. Kalau ada selamatan, berkatan, yasinan, tahilan, manakipan, berjanjenan, bapak saya yang mimpin. Dulu zaman belum ada listrik, adanya sentir. di sini namanya apa, Gus? Apa? Lentok. Apa? Kemplok. Dulu belum ada listrik, betul bu? Adanya emplok. Kalau saya tidur di langgar, di medjet, malam temennya emplok sentir. Begitu bangun, hidungnya hitam semua. Kalau orang zaman dulu pasti paham, betul bu? Sekarang Gus gak ngerti, Gus. Sekarang itu anak-anak kunang-kunang saja gak tahu. Kalau dulu kita jatuh, mata kita perpetan, orang bilang, mata saya berkunang, kunang. Kalau sekarang gak bu, mata saya berlampu-lampu. Karena anak sekarang sudah tidak kenal kunang, kunang. Biar kunang-kunang, gue sekarang gak ngerti, Gus. Bapak saya dapat undangan selamatan. Begitu mendengar Bapak diundang selamatan, bu anak sudah bahagia, nyicil, seneng. Yes, mangan. Karena kalau ada selamatan, biasanya ada makanan. Anak, gue seneng. Jam 12 malam, Bapak pulang. Padahal selamatan zaman dulu itu subhanallah. Jamaahnya 200, ingkungnya cuma 1. Ingkung 1 dibagi jamaah 200. Telur 1 dibagi 8 kecil-kecil. Ketoknya piti-ing nguntal silet. Selesai selamatan nyuan sewu. Pakai daun jati, nasinya banyak, dikasih kulupan, dikasih serondeng. Ayamnya cuma sesuwir. Betul, Bu? Telurnya cuma sepotong. Dibawa pulang, Bapak saya anaknya 5 lanang kabeh. Jam 12 malam dibangunkan. Le, Bapak sudah pulang. Ayo mangan. Sambil kriip-kriip anak bangun. Menikmati nasi berkat. Makan rasanya begitu nikmat. Bandingkan dengan anak sekarang, Bu. Ibu-ibu nyumbang, dapat terter. Kalau di sini namanya apa, Gus? Dapat atar-ater. Dapat tonjoan. Ayam utuh. Telur banyak. Anak disuruh makan. Nak makan. Launya apa? Ayam. Bosen. Betul, Bu? Jaman sudah berubah. Jaman sudah berubah. Maka kemudian yang kita butuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah tambahnya ilmu pengetahuan. Jangan sampai orang tua emosi, gara-gara menghadapi pertanyaan anak. Terutama ibu-ibu. Makanya kenapa di NO itu ada fatayat, ada muslimat. Bedanya fatayat sama muslimat itu satu. Fatayat baunya parfum muslimat. Balsem. Fresh care. GPU. Tanda-tandanya apa? Tidur gak pakai kipas angin. Sumuk pakai kipas angin. Bangun-bangun. Masuk angin. Kenapa kemudian ada fatayat, ada IPPNU, ada fatayat, ada muslimat? Supaya kita tidak pernah berhenti belajar. Long life education. Orang tua harus lebih cerdas. Itulah yang dimaksud Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu madrasa pertama bagi anak-anaknya. Anak sekarang pertanyaannya, ngeri. Saya nonton TV sama anak saya waktu itu usia 5 tahun. Ada iklan rokok. Peringatan pemerintah merokok itu dapat mengakibatkan gangguan jantung, janin, ibu hamil, dan impotensi. Anak saya umur 5 tahun tanya, bah impotensi itu artinya apa? Saya diem. Dia tanya lagi, bah impotensi itu artinya apa? Akhirnya saya jawab, nak impotensi itu artinya lemes-lemes. Loh, saya mau pakai bahasa apa, bu? Dua hari kemudian, ada dosen datang ke rumah saya. Saya di lantai atas, anak saya di bawah. Pintu diketuk sama tamu. Assalamualaikum waraikum salam. Yang buka, anak saya. Dosennya masuk ditanya, nak, abahmu di mana? Abah saya sedang di atas. Sedang apa? Sedang impotensi. Karena saya geletakan di depan TV. Lemes-lemes. Makanya kalau saya lihat ini banyak lemes-lemes, jangan-jangan lembaru impotensi. Kok Gus Dawud lemes, berarti Gus Dawud impotensi. Aku ngerti paling jauh infak, aku rupamu, rupamu. Biasa aku ngerti. Aku ini ngaji, apa kamu ngemis? Sabar kok, cok. Aku tak sumbang santewa yang kiai sugi. Sebulah Bali di fitnah, tambah sugi. Nyo nyo, anak saya yang terakhir. Neng Meka, usia 4 tahun. Ikut saya syuting di Jakarta. Pulang. Tanya, gara-gara saya membahas ibu. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya di mobil tanya. Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Anak saya tanya lagi. Bah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Anak saya ngomong. Kiai viral kok Raison jawab. 4 tahun, bu. Akhirnya saya jawab. Kamu tanya apa, nak? Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab. Iya, nak. Surga anak itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya yang jawab. Oh, pantusan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah, kenapa nak? Takut surganya rusak. Akhirnya saya jelaskan kepada dia. Kamu harus hormat sama ibumu, nak. Perempuan itu tiga tingkat dibandingkan ayah. Dia harus kamu hormati lebih tiga kelipat dibandingkan bapakmu. Begitu, Pak? Iya. Makanya ada lagu. Ibu, engkau lah wanita yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Melahirkan lagi, mengandung lagi. Melahirkan lagi, mengandung lagi. Melahirkan. Remok. Cangkep nih, jebol, Gus. Lawang itu, matang ini kusing, salah sejanya sini nanti. Anak, Gus. Ini benar, Gus. Indung-indung, kepala indung. Mata meliri, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung. Salahkan bapak yang punya. Sangelang. Ini kok guyang-guyang itu serabi apa orang ini? Ini yang terakhir apa ini? Jangan lupa apa? Devi yang lalu, ya Allah. Saya akan lalu, ya Allah. Tapi, Devi, kamu gak usah insecure. Sekarang, cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Kalau Devi dibully, dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan nati. Iya. Aslinya, Devi itu gak gemuk. Cuma geged dan weteng. Kalau ini namanya siapa? Firza, nikah belum? Kamu juga belum nikah. Eh? Oh, kamu mahasiswa. Wow, mahasiswa. Mahasiswi goblok. Mahasiswi, fakultasnya apa? Udah, wah komunikasi. Wow. Cita-citanya pengen jadi apa? Pendamping Gus Minta, iyaaaah. Aku jadi takut. Ayah, Firza. Apa kamu, Devi cita-citanya? Pakai mic. Kok pakai duit KBS nanti baik? Wow, menjadi guru. Top. Kalau para suami punya istri guru, top. Yang paling menyenangkan istri itu profesinya guru. Begitu masuk kamar, istrinya tanya, Papa, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Suami jawab, lupa mama. Istrinya pasti langsung nyaut. Papa, ayo ulangi lagi. Remedi. Firza pengen jadi apa? Jawab. Bismillah, wanita karir. Wanita kafir. Wanita karir. Ya karirnya apa? Begenggek ke yuk karir. Sejelas dulu. Apa? Guru, dosen, pengacara, atau apa? Masuk perusahaan BUMN. Bismillah. Masuk perusahaan BUMN. Saya doakan kamu besok punya usaha sendiri. Amin. Juragan Jelantah Gereh. Ini siapa namanya? Kalau Hafiz. Eh? Tipis? Dan gue tipis kok. Jendung kok tipis gitu. Kamu kuliah apa? Sekolah? Iya, iya Gus. Masih kuliah. Kuliah apa? Jurusannya? Jurusan psikologi. Oh, psikologi. Masuk nganjani orang kentir-kentir gue ya. Saya mau tingkat stressnya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan Gus. Oh, rala nang. Wongedan kewongedan ning dalang ke paling oke? Wong lanang apa wongedok? Lanang singmanu agar gandul ning dalang ke? Kewongedan ning dalang ke paling oke wong lanang, dok? Kenapa pertanyaannya laki-laki lebih cepat stress, kentir dibandingkan perempuan? Jawabannya sederhana. Perempuan itu 86% menggunakan perasaannya. Laki-laki itu 86% menggunakan logika dan pikirannya. Jadi perempuan itu kalau marah bu langsung diungkapkan. Dua unek-unek langsung dikeluarkan. Soalnya menggunakan perasaan. Kok istri baru marah sama suami? Halah langsung. Ning pengajian iso nesu karubu joni. Lanang, wong lanang apa-apa dipikir? Gak pernah ditumpahkan? Gak pernah dikeluarkan? Milo ning dalang paling kentir? Wong okeh, paling okeh wong lanang. Lah apa wong lanang okeh singkentir? Soalnya saya terus mikir ke bu joni. Koyo awak mu? Soalnya kamu psikologi berarti psikolog. Kamu terakhir. Siapa namanya? Niha. Niha. Kok jenisnya kok Niha? Ini siapa namanya Niha ya itu siapa? Niha ya itu Zainia. Niha ya itu Zainia. Zainia bapakmu namanya siapa? Sutrisno. Anaknya jenisnya ngarap uapik niha ya itu Zainia binti Sutrisno. Saya harus tahu namamu dan nama bapakmu supaya besok di pelaminan aku hafal. Nggak, enggak bahaya. Apa kuliahnya? PGSD. Oh PGSD pendidikan guru sekolah dasar. Cita-cita. Menjadi istrinya. Iya. Mumet dasku. Echa TV. Tolong segini dikat yoh. Kau nangan bojoku mudar. Kamu jangan ngomong. Mbok DM saja. Semua darah. Saya selamatan di sini ya. Ayo panita kota infak ini. Ini gini gini. Panita kota infak. Tak sumbang gini. Ibu-ibu ngegu duit apa bapakmu? Eh? Bapakmu. Mulai 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 mulai. Pengajian orang ngegu duit. Dengok munyok kebun binatangnya sangunnya satu sewo. Pengajian dengok kiai orang ngegu duit. Berarti larang kiai ngegu duit. Kok duitku keh ya bingung aku. Sini-sini panitia, sini panitia. Ayo siap-siap selawatan lagunya apa li? Iwak banteng ini sore wak banteng. Iwak banteng. Iwak banteng. Iwak banteng. Iwak sepat kustawut ganteng. Muka-muka bujuni. Oh ganteng. Ganti-ganti-ganti. Iwak banteng. Iwak banteng. Iwak teri. Kustawut ganteng. Muka-muka bujuni nambah devi. Iya. Kini-kini tak sumbang kini. Tak sumbang bisa gini loh. Panitianin di panitianin. Eh panitian. Renio tak sumbang. Korona duit receh ya? Ini duitnya tinggal apa panitian? Infaknya untuk apa? Eh infaknya untuk apa? Untuk? Kenapa? Eh? Infaknya untuk apa hasilnya? Gitu ku susu. Infak gitu ku susu gitu. Niki susu. Niki. Gua mau. Ya weh. Sebocah-bocah mburi takai limangatus nyo. Sici, loro, telur, papat, limonya. Ibu-ibu semuanya minta uang. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Boleh di sini mas-mas. Ayo selamatan. Saya semuanya terserah. Vokalisnya siapa vokalisnya ini? Mbak-mbaknya ini. Boleh. Boleh. Kalau tak ngopi rin. Boleh. Terima kasih. Eni'mal mawla, eni'mal mawla wa ni'ma al nasir Eni'mal mawla, eni'mal mawla Eni'mal mawla wa ni'ma al nasir Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Terima kasih